Intro Vicky Prasetyo beri pujian momen bertemu Aska Korpusyer untuk pertama kali saat Kalina kekuguran Karena aku merasa aku bukan ibu yang baik banget untuk Aska Kenapa kamu bisa bilang kamu bukan ibu yang baik Aska 24 jam sama aku Intro Vicky Prasetyo merasa pagum saat bertemu dengan Aska Korpusyer untuk pertama kali Suami Kalina Ukarani ini padahal masih diselimuti duga Aska 24 jam sama aku Padahal dimana pun merasa aku aduk aku gagal menjadi seorang ibu Makanya kenapa aku pengen banget punya anak lagi dan kamu juga tau banget aku pengen mendidik anak dengan cara aku dengan tangan aku Walaupun Aska itu aku didik tapi dari jarak jauh Sampai Aska umur 7 tau memang Aska yang didik aku sendiri Kalina Ukarani kekuguran pada Jumat 20 Agustus 2021 Ia kemudian menjalani proses kuret Rasa duka kehilangan calon buah hati Kalina ditemani suami ibu mertua hingga putra sulungnya Aska Korpusyer Pada momen itulah Aska bertemu Vicky Prasetyo untuk pertama kalinya Vicky pun membeberkan kesan pertama saat bertemu putra santunnya itu Pertemuan pertama aku Aska juga orangnya sopan Santun sekali terus juga sangat berduli Kecemasannya ada terhadap ibunya Ungkap Vicky Seperti yang dilaksir banjarmasinpost.co.id di Senin 23 Agustus 2021 Vicky pun berharap hubungannya dengan Aska bisa terjalin dengan baik Ya semoga aja kedepannya lebih baik ibunya Sebagai informasi Kalina dan Vicky menikah pada 13 Maret 2021 Rumah tangga mereka pun sempat dilanda bermasalahan Kalina bahkan sampai meninggalkan rumah Beruntung Kalina dan Vicky mampu membuktikan cinta mereka Keduanya kembali akur dan semakin lengket Kalina kemudian mengumumkan hamil pada 9 Juli 2021 Ia memperlihatkan tespek dengan hasil dua garis alias positif hamil Namun sayang Kalina keguguran saat gandungannya belum genap 3 bulan Sebelum keguguran Kalina Uttarani sempat memberitahu putranya Aska Korpusyer Berihal ke halemilannya Yang memberitahu Aska sehari setelah tahu dirinya hamil Berarti si kakak si Aska tahu Tanya Maya seperti dikutip tribunstyle.com dari youtube Maya Al-Eldul TV Selasa 27 Juli 2021 Tahu Alhamdulillah udah tahu Pas tespek positif besoknya aku kasih tahu dia Jawab Kalina Aska ternyata sudah mengetahui kabar ibunya hamil sebelum diberitahu langsung oleh Kalina Remaja berusia 15 tahun itu mendapatkan kabar tersebut dari sang ayah Daddy Korpusyer Dan dia udah tahu ternyata Jadi pas aku telpon Kamu udah tahu belum berita baru Dia bilang yang mana Berita yang mama hamil Aska udah tahu Terus aku tanya gimana kamu dengannya I am happy katanya gitu Ternyata